Kemudian yang berikutnya mandi ikhram Nah ini mandi ikhram Karena mau umroh atau mau haji Amal yang pertama kali kan ikhram Mengenakan dua kali ikhram Dua kali ikhram ini sebelum dikenakan Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu Ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW Tapi ini gak bisa digantikan dengan tayammum ya Gak bisa digantikan dengan tayammum Karena tujuannya bukan untuk mengangkat hadas Bukan untuk mengangkat hadas Buktinya apa? Ada seorang sahabi ya Asma binti Umais Yang dia nifas Ya, sebelum ikhram Perempuan nifas kan sama dengan perempuan haid Berhadas Tapi Nabi tetap menyuruhnya untuk mandi ikhram Karena dia mau ikut umroh Ya, padahal Gak akan terangkat hadasnya Ini menunjukkan apa? Mandi ikhram itu hanya bagian dari ritual Ketika berikhram Gak ada kaitannya untuk mengangkat hadas Jangan kemudian, aduh saya Ini pas kebetulan lagi musim dingin di sana Ini dingin banget Saya mau ikhram Tapi gak mau mandi ya Saya ganti dengan tayammum aja Gak perlu diganti dengan tayammum Kenapa? Karena tujuan mandi ikhram itu bukan untuk mengangkat hadas Paham ya? Nanti kalau mau sholat baru Ya, wudhu atau tayammumnya itu bukan karena ikhram Ya, tapi karena mau sholat Misalnya ambil mikotnya di masjid Ya, terus pas masuk duhur Ya, kalau begitu ya mandi apa? Ya, wudhu Wudhu dulu Ya, kalau gak sanggup wudhu karena satu hal Ya tayammum boleh Gitu Ini mandi ikhram Berdasarkan hadis Zain bin Zabit Kemudian yang terakhir Mandi karena memasuki kota Mekah Walaupun tujuannya untuk bisnis Ya, gak mesti terjadi untuk umroh atau haji Atau musilaturahmi dengan kerabat yang ada di Mekah Kalau mau masuk Mekah Sunnahnya mandi Dalihnya apa? Hadis Ibn Umar Ibn Umar Dia tidak masuk ke kota Mekah Kecuali beliau bermalam di suatu tempat namanya Zih Tua Sampai subuh Terus beliau mandi Dia mandi baru masuk ke Mekah di siang hari Ya Kata beliau Dia melakukan hal itu Karena mencontoh Nabi S.A.W.T Ya, sehingga berdasarkan hal ini Ya Ada anjuran untuk mandi bagi orang yang hendak memasuki kota Mekah Berarti mandi yang ada syariatnya Yang terhitung ibadah Adalah untuk surat Jumat Untuk dua hari raya Untuk orang yang selesai memandikan jenazah Untuk orang yang mau ikhram Dan untuk orang yang mau masuk ke Mekah Ya Ada pun hukumnya Sunnah saja Ya Sunnah saja Intinya ada syariatnya Dan sunnah Kalau dia ingin kerjakan itu hal yang baik Akan mendapatkan pahala tambahan bagi S.A.W.T